malam apa semalam kami berkisahan ada kubur yang dibongkar di edah babai-babai sana kubur itu parak lawan tempat ulah raga ulah raga yang main poca yang bubuhan main poca ini juga ada kapi pintar juga ini bakami di wadah kuburan itu jadi kalau paham bakami kehiga wisinya ini dibawahnya itu kuburan lalu kan hukumnya secara bersalah itu membongkar kuburan gak ada boleh juga mengamihi kuburan gak ada boleh juga tapi buahnya ini kami hanya terus mana guru kada wane baik kan disakit bakami lah lalu akhirnya singkat cerita banyak proses-prosesnya proses lalu gak ada membicarakan hukumnya karena panjang pulang urusannya kita kadang itu poinnya nah anda kita ambil akhirnya bongkar catitanya bongkar atas inisiatif kepala disa juga ma'akuri irti ma'akuri bongkar anaknya pun dibongkar abahnya hancur anaknya lima tahun lebih di dalam kubur utuh benar kadada ubah-ubah nah singkat cerita lalu hendak di tahu ini ngapa amalannya ini oh ternyata amalannya orangnya ini babinian nang kada hancurni babinian mohon dasar bagus babinian ini kada hancurni cocok kenapa jadi kada hancur nang bining ini paat lawan laki laki itu nah kada sembahyang nang bini mamadahe bah tinggalakannya bahaya itu waktu sembahyang jumat sampai sudah nyangit nang laki kada bapak ayahnya disangit sabar nang bini kainah pulang tabarungan hendak ma'angkat bani liatakan bahaya kainah ulun aja nang ma'angkatnya nang bini taatnya luar biasa ketaat nang bini itu yang membuat di dalam kuburnya kada hancur jadi salah satu cara babinian kada hancur dalam kubur adalah paat lawan laki ini ngapa laki makan dihadapi kada banyak makan kaut surang nah dimapa sakit barang ini barang sakit ingatnya orang bini itu datang ke rumah laki itu dikurehenge dikium tangannya ditapasakan bajunya disanangakan hatinya pada hekbah pindah babi nikah pulang nah sanang tuh hatinya cilaka kada kaya ngitopang kisahnya itu mana nambah ya jangan supaya pindahan ngontok saja mpang sudah pengajian kita parak parak sudah jadi maksudnya itu membahagiakan suaminya itu menurut sunnah rasulullah salam jangan sampai membuat laki itu sakit hati jangan sampai membuat laki itu sakit hati kaya apa aja amal bebinian kaya apa aja amal bebinian kuatnya namun membuat hati laki sakit jangan harap aman di dalam kubur andai kata wahai fatimah hujir rasulullah ada manusia yang boleh disembah setelah Allah maka ikam kusuruh untuk menyembah laki ikam saking hebatnya laki itu kedudukannya andai ada orang yang boleh disembah setelah Allah maka sembahlah laki ikam tapi tidak ada menyembah laki ada hanya tak hati bahagiakan suamimu ini datang ke rumah apa pakaian tapi yang tambah lima namun sudah empat saruan berhubungan berhubungan ada sarabah bertulis sebelah kanan bertulis sebelah kiri bertulis di kalupak mata bertulis di bibir bertulis sahabat kaning berlarap apa lagi sudah menghadapi empat saruan minyak harum bilang simprut sampai kakak katiyak tapi sudah laki buruk jadi ada harapan iya orang laki di rumah itu mandak badan dan bini seorang kakak itu juga bisa mamad jadi yang ada di masjid ini kalau sudah bulik di rumah selalu datang di masjid bina lain jadi ada berkahnya ada berkahnya mudah-mudahan kalau makan yang akan datang karena ada ini isok nah itu pokoknya intinya itu sesadangnya berang manawur sudah lelakiannya sesadangnya berang jangan jangan terlalu menyakiti benar sesadangnya aja ini tadi ulahkan namanya teh anu asa haus benar ulah seorang bang betangan itu wak gena minta ulahkan bisupan jangan itu juga bangun gureng itu diulahkan benyute amun katujuh kopi kopi pulang serongi bangun gureng kopi sudah siap masya Allah handak bangun sampai yang tahajud menggatil anak banyak bah minta izin bah sampai yang tahajud neng laki hari ini kulihan 200 ribu 200 ribu di jolong langsung ada beti tinggal lagi mabini neng kayak ini bagus sebenarnya bagus neng kayak ini nyaman di harga mabini neng kayak itu nyaman di harga ini sakit lalu barang tapi nanti masjid sini ke dada neng kayak itu nye ada sama apa Terima kasih.